Berkenal di hadapan Tuhan Keluaran 33 ayat 11 Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya Kemudian kembalilah dia ke perkemahan Tetapi abdinya, Yosua bin Nun, seorang yang masih muda tidaklah meninggalkan kemah itu Tuhan memandang Musa sebagai sahabat karibnya Yang dengannya ia dapat berbicara berhadapan muka Hubungan yang khusus ini sebagian disebabkan oleh kenyataan Bahwa Musa sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan dan kepada perkara, keinginan, dan maksudnya Musa begitu menyatu dengan roh Tuhan Sehingga ia turut merasakan perasaan Tuhan Menderita ketika Tuhan menderita Dan berduka cita ketika Tuhan bersedih atas dosa Setiap orang percaya harus berusaha melalui doa Untuk mengetahui cara-cara Tuhan dan semakin menyatu dengan dia Dan maksud-maksudnya sehingga ia sungguh-sungguh menjadi sahabat Tuhan Yosua bukan hanya melayani Musa yang diurapi Tuhan dengan setia Tapi ia sendiri juga dengan rajin mengembangkan persekutuan pribadi dengan Tuhan Sejak masa mudanya ia belajar untuk meluangkan waktu dengan Tuhan Pengabdian semacam itu mempersiapkannya untuk menjadi pengganti Musa Keluaran 33 ayat 17 Berfirmanlah Tuhan kepada Musa Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan Karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau Tuhan menjawab doa Musa Karena menghormatinya Memandangnya sebagai sahabat dan berkenan kepadanya Musa diperkenan Tuhan Karena sekalipun harun dan seluruh bangsa tidak taat kepada Tuhan Ia tetap setia kepada Tuhan Dan menjadi perantara diantara Tuhan dengan Israel Apakah kita berkenan di mata Tuhan? Apakah Tuhan memandang kita sebagai sahabatnya? Mari pastikan kita berkenan di hadapan Tuhan Semoga Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Terima kasih